Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Naomi Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ruth 4 ayat 13-22 Demikian firman Tuhan Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya Perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki Lalu mereka menyebutkan namanya Obed Dialah ayah Isai, ayah Daud Inilah keturunan Peres Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz Boaz memperanakan Obed Obed memperanakan Isai Dan Isai memperanakan Daud Nats Pemimbing hari ini diambil dari Rut 4 ayat 14 Demikian firman Tuhan Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel Seorang bijak pernah berkata kepada saya Jangan cepat menilai apakah sesuatu itu berkat atau kutuk bagi kita Kisah Naomi mengingatkan saya akan hal tersebut Nama Naomi berarti kegembiraan saya Namun ketika hal-hal buruk menimpanya Naomi ingin mengganti namanya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ia alami Setelah suami dan putra-putranya meninggal Naomi menyimpulkan Tangan Tuhan teracung terhadap aku Rut 1 ayat 13 Ketika orang-orang menyapanya Ia berkata Janganlah sebutkan aku Naomi Sebutkanlah aku marah Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku Naomi tidak menilai keadaannya berdasarkan identitasnya Sebagai pengikut dari satu-satunya Allah yang sejati Dan yang telah menyatakan kasih yang tak kunjung padam kepada bangsanya Ia justru melakukan hal yang cenderung dilakukan oleh sebagian besar dari kita Ia menilai Allah berdasarkan keadaan yang ia alami Dan ia salah menilai Tangan Tuhan tidak teracung kepadanya Kenyataannya Naomi justru mendapat harta Allah yang belum ia temukan Meskipun Naomi kehilangan suami dan kedua putranya Ia diberi sesuatu yang sama sekali tak diduganya Seorang menantu perempuan yang setia Dan seorang cucu yang akan menurunkan juru selamat Dari kisah hidup dan pengalaman Naomi Kita dapat melihat bahwa kadang-kadang Hal buruk yang menimpa kita Dapat membuka pintu bagi Allah Untuk memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita Maksud Allah bagi peristiwa yang terjadi pada hari ini Mungkin tidak akan tampak sebelum esok hari tiba Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya